bingung antalah pilih rumah yang stylish atau desain layout yang lega tapi sekarang kamu bisa punya keduanya Halo guys jadi hari ini aku lagi ada di Citralen Citralen utama ya kali ini sebelum aku mau hosturin rumah cantik yang satu ini ke kalian aku mau liatin row jalannya dulu nah ini row jalannya sudah dua setengah mobil seperti ini ini termasuk lokasinya dekat banget sama Jiwok tadi aku hitung-hitung itu sekitar lima menit kemudian ini rumahnya dimensinya 10x15 dan sudah banyak permainan eksterior yang cukup cantik seperti ini teman-teman ya untuk spesifikasi detailnya kalian tinggal cek di deskripsi aku disitu ada harga yang update juga di situ ya dan ini juga jawaban dari pertanyaan teman-teman yang ada di komen-komen kan biasanya pada tanya itu rumah nggak ada pagernya nah ini rumahnya ada pagernya teman-teman di kluster yang ini boleh berpager kalian sudah dapetin parker yang sliding seperti ini ini dari besi dan juga sudah include canopy yang cantik seperti ini teman-teman ya ini kanopinya sudah ada kayu-kayunya jadi cantik dan matahari juga masih bisa masuk jadi ada kacanya di bagian atas di sini tetap terang nih teman-teman sudah muat dengan dua mobil seperti ini ini karpotnya juga lumayan jumbo nih teman-teman jadi kalau kalian mau parkirin Pajero sama satunya lagi ya mobil yang lcgc itu juga masih bisa teman-teman di sini terus yang aku suka juga biasanya kalau rumah itu kan yang sisi kanan dan sisi kirinya ini tinggi full tembok tapi yang ini sudah ada area roasternya nih teman-teman contohnya yang di sebelah kanan ini nah ini ada batu roasternya yang di sana pun juga ada jadi sirkulasi anginnya itu juga masih bisa dapat nih dari dari sisi kanan sisi kiri jadi enggak full tutupan kayak gitu kemudian yang di sebelah kanan aku ini sudah ada tamannya biasanya kan ada polosan ya teman-teman tapi harga segitu sudah dapetin taman yang cantik seperti ini terus catnya pun yang di bagian sisi kanannya sudah bertekstur nah kalau yang bagian sini ini dah polosan ya kalau yang ini sudah pakai yang batu alam seperti itu teman-teman ya jadi ada kesan tropicalnya di bagian depan kemudian waktu kita mau naik ke area entry gate nya terus ada beberapa step anak tangga dan ini sudah pakai granit yang warnanya hitam udah ada tutupannya seperti ini ini ada kayu-kayunya juga di bagian atas jadi di sini tuh adem teman-teman di sini ya kalian bisa pasang invence lagi atau sekedar kayak box sepatu juga boleh nih lemari sepatu seperti ini langsung kita bahas ke pintunya nih teman-teman ya ini pintunya kalian pasti suka karena sudah pakai kayu yang merbau teman-teman nah ini double door juga nih jadi kelihatannya megah banget pasti kalau dibuka nih cakep ya kalau merbau tuh jadi apa pegangannya udah baru seperti ini kalau kalian misalkan mau tambahin smart door lock juga boleh gitu nah kalau soal ngomongin desain yang lega di area sini kalian bisa banget buat jadikan area menerima tamu nih teman-teman di sini tinggal kalian mainin sekat kayak di sini lemari kecil rak buku seperti itu supaya ada pemisah dari antara ruang tamu atau area foyer juga bisa menuju ke ruangan utamanya nih nah ini ruangan utamanya tapi buat teman-teman yang mau lantai satunya dijadikan ofis atau mau tinggal sama orang tua bisa banget karena masih ada satu kamar teman-teman di sini nah ini kamarnya ukurannya pun juga cukup lega teman-teman di sini ya kasur 160 pun juga masih oke mau dijadikan ofis juga boleh karena di sini sudah ada jendelanya teman-teman ya jadi angin-angin cahaya juga bisa masuk di sini terus di sini pun lampunya juga cukup unik ya jadi pakai yang single seperti itu tapi cukup menenari di area kamar kalau misalkan kalian mau mainin lampu yang cukup banyak mungkin diganti lampu sorot-sorot kuning itu juga boleh teman-teman nah ini di sini ini pakai kayu juga ya teman-teman biasanya rumah-rumah yang harganya cukup affordable terjangkau itu kan pakai HPL biasa ya tapi ini sudah pakai kayu teman-teman kemudian untuk area powder roomnya ada di sebelah sini jadi di di sebelah tangga tangganya pun kan tersembunyi enggak kelihatan dari depan nah di sini ada dua wastafel satu sama dua teman-teman di sini jadi misalkan ada ketamu mau cuci tangan aja nggak perlu masuk ke dalam sini juga boleh terus ini tinggi ya Wah tinggi loh ini lumayan loh ceilingnya tinggi terus masih ada angin-angin juga di area sana dan ini lengkap ada showernya karena kamar yang di sebelah tadi kan enggak ada kamar mandinya di sini jadi mandinya teman-teman ya jadi kamar tamu pun boleh terus disini sudah pakai granit ya full sampai atas seperti ini sanitari lengkap ini pakai toto ya teman-teman di sini sudah ada pembatasnya seperti ini teman-teman kalau di bawah tangga bisa lah ya kalian jadikan area apa ya kayak furnishing disini terus jadikan storage storage kecil tuh boleh teman-teman kalau enggak ya gini juga enggak papa gitu nah disini untuk flooringnya semuanya pakai granital ya 60x120 teman-teman jadi kelihatannya cantik ya kalau misalkan ubinnya itu gede-gede lagnya kayak gini dan disini warnanya yang pakai abu-abu jadi aku suka banget sih warna abu-abu yang seperti ini lagi matching sama kayak stylish gitu loh teman-teman buat anak-anak muda kemudian buat nonton TV area pantry berarti makannya disini ya disini kalian bisa interior lagi full sampai ke atas dan disini ada jalurannya biasanya sih kalau zaman sekarang minimalis itu area pantry itu nyambung sama ini meja island teman-teman disitu ya top table nya nggak perlu marmer sebenarnya jadi sekarang itu ada HP L bisa di stiker pakai modelnya marmer itu juga boleh jadi menghemat untuk pengeluaran kita bisa lah kalau kalian pinter kan pasti cari-cari berinspirasi gitu di Pinterest atau di tiktok biasanya kemudian di area sini pasti enggak pengap karena ada satu area terbuka nih di belakang nah ini area terbukanya itu terhubung sama area service di situ ya jadi ART bisa akses juga ke arah sini ini kan memang masih pakai batu koral ya teman-teman tapi kalau misalkan kalian nggak suka atau sering banget untuk menikmati area ini bisa kalian ganti jadi rumput sintetis ataupun kolam ikan karena suasananya mendukung banget kalau diganti kolam ikan ya jadi ada tropisnya nih di belakang masyarakat secara dindingnya aja udah pakai cat bertekstur seperti ini dan ada lampu dindingnya juga nih lucu nih lampu dinding aku baru nemu yang model kayak gini gitu Oh yang di atas ini ternyata udah ditutup ya nah itu udah ditutup temen-temen jadi mataharinya masih masuk tapi eh apa hujan itu nggak masuk tapi yang di atas itu ada lubang-lubangnya sedikit temen-temen gitu cakep sih sekarang itu rumah-rumah zaman teman-temen sekarang itu pakai kebanyakan itu lampu lampunya tuh warnanya tuning temen-temen ya jadi supaya kesannya mungkin lebih hangat terus disini tuh semua kusennya pakai yang finish good temen-temen disini semua pakai finish good jadi keamanannya kalau misalkan kita tutup ketep suku udaranya itu lebih raket lagi dan bisa pakai kota nama kemudian menuju ke area dapur basahnya ini sudah pakai pintu kaca Nah aku suka nih model-model yang ada kacanya gini ya klesi tapi ya still perfect menurut aku karena bisa kita lihat lah ya pergerakan pembantu kita gitu ini tabur basah udah gede nih udah dapet kompor tanam juga ya merek apa nih Kak Tristo ada dua tungku juga lumayan tinggalkan kita mau tambahin kitchen cabinet juga disini wastafel disini terus disini udah terpisah nih dari depan juga temen-temen ya disitu itu ada pakernya eh pager apa pintu udah berjuruji jadi angin juga bisa masuk di area situ terus yang disini nah ini bisa kalian pakai untuk kamar fitur ART ya ukurannya pun juga juga masih oke temen-temen ya kasih kasur segini sama rak kecil dipasangin juga oke temen-temen ya ada jendelanya dan ada pintu kasanya lengkap tuh ya ini kamar mandi ART udah pakai shower juga nah ini terlengkap dan beberapa keran-keran disini buat cuci-cuci juga bisa temen-temen sekarang aku mau naik ke atas ya nah ini ke atas tangganya pun juga aman nih temen-temen disini ada pegangannya nggak terlalu yang curam sampai gimana dan di atas ini ada satu tempat lagi temen-temen ya jadi ini bisa pakai untuk jemur udah disetiain nih ya bisa pakai buat jemur ini ada glass block juga jadi disini tetap terang tuh temen-temen disini bisa kalian pakai buat gudang gudang kecil lah ya oh iya ini lihatin ya kalau dari dekat ya sebenernya yang di sisi sebelah sini itu kebuka tuh temen-temen jadi nggak ketutup full supaya angin-angin juga bisa masuk tapi sudah pakai kanopi yang sunroof seperti itu ngomongin soal tangga ini menurut aku pun juga sudah cukup cantik karena biasanya kan pakai kebanyakan besi ya tapi ini kalian sudah dikasih kaca nih temen-temen ya harga kaca kan ya lumayan temen-temen ya terus pegangannya ini udah pakai kayu seperti ini jadi matching banget nih sama pintu-pintu dari rumah ini untuk warna tangganya ini warna hitam senada sama area teras yang ada di depan tadi ya temen-temen untuk dimensinya ini cukup lah ya buat satu orang seperti ini ini mungkin sekitar berapa ya satu meteran lah ya Koya di sini ya satu meter memang tidak ada lampu LED tapi menurut aku ini sudah cukup terang temen-temen disini karena di pemberhentian pertama yang ada disini nah ini sudah ada satu lampu dinding tapi warnanya putih kalau kalian mau ganti yang warna kuning juga boleh temen-temen disini jadi ini ada kayak letter U ya letter U gitu menuju ke atas nah ini kalian lihat ya kacanya tuh full dari bawah segini sampai yang di atas seperti ini semuanya sudah pakai kaca temen-temen disini kemudian di lantai yang kedua ini ada tiga kamar tidur temen-temen jadi totalnya disini tuh ada empat tuh kamar tidurnya disini mau tunjukin di sebelah sini dulu kali ya disini sudah kamar mandi dalam jadi master bedroom cocok banget nih buat anak-anak yang belajar mandiri ya jadi kamar mandinya nggak sharing tapi disini sudah dapetin balkon nih temen-temen aku mau tunjukin di balkonnya dulu nah ini balkonnya panjang sampai ke arah sini disitu ya dan disini spesialnya udah pakai yang tempered glass seperti ini dan udah ada tutupannya yang ada kayu-kayunya kayak gitu disini ada kerannya loh nah disini kalau kalian mau pakai balkon ini cuci tangan disini juga bisa ya temen-temen ya sudah ada drenasernya juga jadi kalau misalkan hujan angin dan segala macem itu airnya bisa turun disitu kita ngintip di kamar mandi dalamnya nih temen-temen kualitasnya sama kayak yang di bawah tadi nah ini ya kamar mandi di dalamnya full ya ini pakai granite tile sampai atas seperti ini warna buah buah juga udah ada pakai motif yang marble seperti ini cakep banget full depai toto juga pintunya udah pakai yang blur kayak gini dan ada pembatasnya ntar aku buka dulu ini ada pembatasnya tinggal kalian tambahin yang penutup aja kali ya disini kalau enggak lagi aja juga enggak apa-apa sih nah ini udah lengkap ya temen-temen gitu kita intip yang di sebelah sini sebenarnya temen-temen ya kalau kita mau cari rumah kan requestnya kan yang dekat jiwok sebenarnya jiwok ini kan udah di tengah ya jadi clusternya itu kan banyak temen-temen termasuk cluster yang ini nah jadi sebenarnya enggak terlalu jauh juga sih kalau misalkan Gio tawarin cluster yang lain selain disini kan kita juga riwa riwinya naik mobil ya temen-temen paling bedanya semenit apa dua menit temen-temen yang penting itu apa kalian tuh suka sama layout dan juga apa ya cocok di harga Feng Shui kayak gitu-gitu sih temen-temen ya kalau jiwok dan lain-lain apalagi citralan yang baru-baru di cluster yang belakang situ itu sebenarnya juga akan ada jalan baru gitu jadi kalau kalian misalkan bingung jalannya ini kalian dari luar kota ya dari luar pulau jalannya sini segala macem bisa kalian diskusiin di WA aku nah kemudian di area sini kalian bisa cekkan second living room atau area belajar lah ya juga boleh ini ada satu bukaan jendela yang udah gede banget itu sebenarnya nyambung juga ke arah papan yang ada di depan temen-temen enggak perlu khawatir juga kalau misalkan anak kita lebih dari satu boleh tidurin di sini ini kamarnya sudah lebih besar dari yang tadi mungkin ini buat kamar tidur anak banyak cewek kali ya secara cewek kan pernah perni temen-temen ya ini kasur menghadap ke arah sana temen-temen ya di situ boleh juga kasurnya mungkin di arah sebelah sini juga boleh set kehadap ke situ wanya di sini ada ini eh apa colokannya temen-temen jadi colokannya ada dua ya buat buat TV di sini juga ada tuh gitu ya terus disini sudah ada lampunya juga nggak lupa juga ada tetap jendelanya supaya tetap terang sama angin-angin enak juga temen-temen di sini tuh cakep ya kanotinya kalau dari atas ini wah enak banget nih temen-temen ya anginnya di sini kita intip di kamar mandi dalamnya yang ini sudah punya skylight di atasnya lu terang banget tuh ini lebih gede ya lebih gede terus penempatan ini wastafelnya udah pakai meja wastafel seperti ini tinggal kalian tambahin cermin nggak lupa juga sudah ada kabelnya jadi kalau kalian mau taruh cermin yang bisa nyala itu boleh di situ temen-temen ya ini lebih gede pakai yang matte juga yang bawahnya ini buat tempat kita mandi jadi nggak licin ya granitnya sampai atas ini pakai hand shower aja mungkin kalau kita secara mandinya nggak aneh-aneh ya mungkin hand shower udah cukup temen-temen ya secara di sini di jetralen air itu kenceng air itu udah pengelolaan jetralen sendiri temen-temen jadi nggak perlu tiraguin lagi kalau tinggal di jetralen tuh airnya pasti lancar terus di sini juga keamanan terjamin kan one gate system gitu kita menuju ke primary master bedroom yang ada di sebelah sini temen-temen nah ini jadi semua pintu di sini udah pakai kayu-kayu yang kayak gini ya gitu wah ini gede banget sih ini ini lebar loh ini 10 meter nggak ya 10 meter temen-temen ya termasuk kamar mandi itu 10 meter sih di sini bayangin nih ya kita punya kamar yang udah selebar 10 meter kayak gini kita tuh matanya enak banget pasti mau dijadikan area nonton TV lagi atau sekedar dijadikan area work apa ya working space boleh nih temen-temen di area sebelah sini atau kita cita-citanya apa kasih wardrobe yang banyak boleh sini letter L bisa banget temen-temen di nah kenapa karena di sini tuh sudah ada pembatasnya sebenarnya temen-temen nah disini jadi kalau kalian mau sekat di area yang sebelah sini buat jadi area working closet itu bisa termasuk ada dua jendela yang sebelah sini kalian bisa buka lagi buat jadi sirkulasi udara sama cahaya terus kalau yang sebelah sini nah ini tuh ini nyambung sama budang kecil yang ada di atas tadi coba nah nyambung tuh temen-temen di situ jika kita mau simpen-simpen apa ya boleh lah ya di sini gitu jadi baju abis kering, istrika kita bisa langsung ambil ya oh iya benar atau kita sekedar jemur anduk ya temen-temen abis mandi jemur anduk ya udah lewat sini nggak perlu khawatir di intip ya karena ini sudah pakai yang blur seperti ini cahayanya juga masih bisa masuk kemudian kita intip di kamar mandi dalamnya nah ini kamar mandi dalamnya udah ada skylightnya ini lebih panjang lagi ya skylightnya di sini otomatis lebih gede lagi toilet bowlnya pun udah dibedain sama yang tadi ya ini lebih gede toilet bowlnya untuk sanitari semuanya sama penempatan warna granit tile nya pun juga sama jadi nggak ada dibedain ya material dari bawah sampai atas walaupun aku lihat tadi di powder room nya pun juga sudah cukup mewah seperti ini tapi kalau yang ini itu dapetin dua shower temen-temen ya secara mungkin mandinya bareng pasangan kali ya karena ini kan primary master bedroom jadi shower nya ada dua kayak gini yang ini udah lengkap juga untuk ada shower needs nya seperti ini mantep banget gak teman-teman cari rumah kok susah banget kalian muter-muter sendiri kan tinggal tanya sama properti kio ya kayak rumah yang satu ini siap untuk kalian survei bersama pasangan dan keluarga tercinta ini nomor whatsapp aku jangan lupa follow kami di sosial media supaya kalian gak ketinggalan tentang update properti terbaru Surabaya lainnya see you on the next video temen-temen bye-bye temen-temen- tauol temen-temen- Disease Tiere Terima kasih.